insert zip ya insert zip garis tarik sini kanan kita klik yang warna hitam dan yang di tabel format klik selamat pagi kawan-kawan semuanya di sini saya mau sharing pengalaman tentang membuat kepala surat atau kop surat dan nanti dijadikan template bisa disimpan bisa dipanggil lagi meskipun wordnya sudah kita tutup Oke langsung saja kita buka Microsoft Word klik bagian bucuk sini kita geser kursornya ke bawah dengan paling bawah ya tulisan wordnya klik dua kali kita coba buka dulu ya dokumen yang kosong oke setelah kita buka kita buka file PDF ya saya punya disini peraturan bupati mungkin teman-teman bisa ambil aja mungkin ada peraturan masing-masing daerah berbeda-beda ya kalau menurut peraturan bupati ini ada saya mengambil contohnya jadi tinggal copy paste aja mungkin teman-teman bisa ketik sendiri kemudian dipastekan juga bisa saya blog dulu kemudian kita copy kita paste kan di word yang tadi sudah kita buka nah ini posisinya masih berhamburan ini kita delete dulu kita block copy kita bisa kalau membuat header bisa lewat sini juga bisa insert kita cari yang tulisannya nanti teksi ya kita masukkan di sini paste kan jangan lupa nih kolom insert ya mencari hidulnya kita mau mencari foto nah disini kita mencari foto untuk logo kita insert insert picture tadi ya saya pilih yang ini yang kotak ada gambarnya disini nah klik disini square ya jadi nanti tulisannya itu tidak bergabung atau tidak tertindis gambarnya tidak akan di belakang tulisan atau sebaliknya yang square ya kemudian kita klik rata tengah halamannya kita juga bisa atur-atur disini besarnya huruf ya kita block dulu nah kemudian setelah itu kita remove oke kita membuat garis bawah bisa pakai sama dengan enter enter sama dengan atau bisa juga dengan cara insert 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 set ya insert set garis kita tarik sini ke kanan kita klik yang warna hitam dan yang di tabel format klik yang warna hitam ya yang warna hitam ya kita juga pilih set of line nya disini ketebalan dari garis lalu yang sebelah sini size ya jangan lupa yang format ini bisa kalau 0 cm itu dia lurus horizontal kita block semua kita block ya semuanya kita move shape nah kita cari dulu dimana tombol header ya oh yang disini di insert di insert ini ada header klik header nya paling bawah kita ada pilihan save selection jangan lupa kita block tadi ya baru kita save nah kita tulis nama jangan lupa teman-teman tadi kita block dulu baru di save oke tadi yang sudah kita block sudah ter-save coba kita hapus kita delete delete semua ya di kolom desain tadi ya header juga ada di kolom desain nah disini sudah muncul pemerintah dprd tadi ya nah kita sudah bisa save sebagai template kita close dulu kita coba buat halaman baru nah kita turun lagi ke bawah scroll scroll enter 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 nah disini juga ada karena tadi kita sudah insertkan tadi ya kop suratnya begitu teman-teman terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati